Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau Posi Kota Bogor terus mempersiapkan para atlet terbaiknya yang akan berjuang pada kejuaraan se-Asia Tenggara yang akan berlangsung di Badung balik 18 hingga 22 Agustus mendatang. Rizky Idam selaku pengurus mengatakan ada 17 atlet yang saat ini terus melakukan latihan intens. 17 peselam ini sudah bakal dipastikan terjun ke dalam event tersebut. Dari belasan atlet ini adalah 8 peselam senior dan 9 peselam junior. Mereka nantinya akan berjuang pada nomor 50 meter Bivins Putra, nomor 100 meter Bivins Putra, nomor 50 meter Apnea Putra, nomor 100 meter Surveis Putra, nomor 200 meter Surveis Putra, dan nomor 400 meter Surveis Putra. Melihat potensi prestasi Posi Kota Bogor optimis bisa meraih prestasi terbaik untuk mengharumkan nama daerah ke kancah Asia. Event ini sekaligus juga sebagai upaya Posi Kota Bogor dalam menambah jam terbang serta mental para atletnya sebelum mereka berjuang di multi-event lainnya. Dari Kota Bogor, Cefi Suryadi melaporkan.